Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Semoga dalam keadaan sehat Dimudahkan rezekinya dan selalu semangat Oke guys kali ini saya berada Di salah satu museum Yang sangat terkenal di Yogyakarta Yaitu museum pangeran di Penegoro Disini letaknya berada tepat di rumah Pangeran di Penegoro Saat perang Jawa Dimana pangeran di Penegoro adalah pemimpin perang Jawa Selama lebih kurang 5 tahun Dan akhirnya dihianati Ditipu muslihat oleh Belanda Dengan cara Berunding padahal Aslinya mau ditangkap Sekarang kita berada di Museumnya Disini letak rumahnya dahulu Disini Kita bisa lihat ada peninggalan Pangeran di Penegoro Dan para pengikut-pengikutnya Mulai dari senjata Senjata api, meriah Bahkan keris Disini Di museum pangeran di Penegoro Dijaga Yang paling unik Museum pangeran di Penegoro Itu dijaga oleh TNI langsung Nah Itu bedanya Dengan mesium Mesium yang lain Mesium yang lain Itu tidak dijaga oleh TNI Nah Beda dengan mesium Pangeran di Penegoro Langsung oleh Tentara Nasional Indonesia Yang jaga Itu bedanya Nah Langsung kita bisa lihat Di dalam-dalamnya Pangeran di Penegoro Sendiri Adalah Salah satu keturunan Raja Jawa Dia adalah Raja Jawa Sebenarnya Karena Tapi karena Tidak disukai oleh Belanda Ya Akhirnya Dipilihlah Raja yang Belanda Sukai ya guys Nah Disinilah letak Dimana Semakin Meruncingi Hubungan antara Pangeran di Penegoro Dengan Belanda ya guys Nah Puncak-puncaknya Ketika Area Makam Leluhur Ya guys Itu dipatok Untuk Jalur kereta api ya guys Akhirnya terjadilah Perang Ya guys Antara Belanda Dengan Pangeran di Penegoro Serta pengikut-pengikutnya ya guys Nah Salah satu ya Pangeran di Penegoro ini Adalah Seorang ulama Ya guys Pangeran dan sekaligus ulama Dari Islam ya guys Nah disini Pangeran di Penegoro Berjuang Ya menegakkan Panji-panji Islam ya guys Menentang minuman keras Menentang Bagaimana macam Tipu daya Belanda Untuk melemahkan Kerajaan Yogyakarta ya guys Khususnya Nah disinilah Letak dimana Perang Suci yang Dilakukan oleh Pangeran di Penegoro Dengan Pengikut-pengikutnya Itu Sangat Didukung oleh Para ulama-ulama Para santri-santri Ya guys Di berbagai Pasantren ya guys Nah Nah akhirnya Terjadilah Peperangan Tapi sayang Karena Tipu muslihat Ya Para penjajah Ya guys Dengan Cara Melobi Melakukan Runding Berunding Ya guys Dan ternyata Itu hanya Tameng Ya guys Kalau gak Seperti itu Mungkin Perang Jawa Lebih lama Ya guys Asalan Kita tahu ya guys Bahwa Perang Jawa itu Sangat banyak Memakan korban Ya guys Ribuan orang Ratusan Golden Habis uang Pemerintah Belanda ya guys Nah Jadi Disini Letak dimana Perjuangan Pangeran di Penegoro Ya Sangat-sangat kuat Nah Jangan lupa ya guys Kunjungi Museumnya guys Kali-kali rumah Pangeran di Penegoro ya guys Nah Jangan lupa Datang ke Yogyakarta Dan langsung kunjungi Museum Pangeran di Penegoro Terima kasih Atas Dukungannya ya guys Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe ya guys Dan share Terima kasih Salam semangat Salam perjuangan Salam merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di penegoroaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sampai jumpa di penegoroaikum warahmatullahi wabarakatuh